Hai, kembali lagi bersama kita di Kencerut Film Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Silence Mungkin bagi kalian para pencinta film Korea, pasti udah familiar banget nih sama ini film Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini, nyeritain perjuangan Kang Ki-ho dalam mencari keadilan yang menimpa anak-anak tengah rungu di sebuah sekolah Demi mengungkap kasus pelecahan seksual yang mereka alami, Kang Ki-ho rela dipecat dari pekerjaannya saat itu Pokoknya ini film berhasil banget bikin resah, marah, dan sedih para penontonnya Tidak lupa juga, saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya Tak perlu berlama-lama, siapkan cemelan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Kang Ki-ho Sedang dalam perjalanan ke sebuah desa terpencil yang bernama Mujin Jadi ceritanya, dia tuh lagi bokeh, gak punya duit Terus profesor nyuruh dia buat ngajar di desa tersebut Karena lagi butuh duit ya kan Yaudah, dengan terpaksa dia menerima tawaran tersebut Pak Kang ini sebenarnya adalah seorang guru kesenian Yang nantinya bakal ngajar di sekolah berkebutuhan khusus di sana Lagi asik-asik jalan, tiba-tiba Kak Kang nabrak seekor binatang Yang membuat kaca mobilnya tuh retak Di saat yang bersamaan, kita juga diperlihatkan dengan seorang anak kecil Yang sedang berjalan di tengah-tengah rel Tak diketahui kenapa, kayaknya nih anak mau bunuh diri gitu Malangnya, tanpa diketahui seorang pun Anak kecil tersebut meninggal di tempat Kemudian scene berganti ke sebuah bengkel tempat Pak Kang memperbaiki mobilnya Di bengkel tersebut, dia gak sengaja nemu sama cewek nih Namanya Siu Yujin Karena mobilnya gak bisa dipake Singkat cerita, Pak Kang akhirnya diantar Yujin untuk sampai di sekolah Sampai di sekolah, Pak Kang langsung nemuin kepala sekolah nih Dia pun disambut dengan baik sama kepala sekolah Senyum-senyum, lemah lembut, wajah polos Kayak orang paling baik sejagat raya lah dianya Terus ngobrol-ngobrol mereka berdua ya kan Lagi asik-asik ngobrol Kembaran kepala sekolah ini dateng Pak Kang kaget dong Loh, kok sama? Ternyata mereka berdua tuh kembar Nah, kembarannya ini juga menjabat sebagai kepala admin di sekolah itu Pas di luar, kepala admin bilang Kalau mau ngajar di sini tuh mesti bayar dulu sebanyak 50 juta won Pak Kang denger kata 50 juta kaget kan Orang kerja aja belum udah dimintain bayaran Duit dari mana coba Singkat cerita, Pak Kang akhirnya minta duit ke maknya tuh Terus dikasih deh Besoknya Pak Kang ngasih tuh duit ke kepala sekolah Rupanya kepala sekolah lagi ada tamu nih Hari pertama ngajar Pak Kang nyuruh muridnya untuk menggambar tiga buah apel Persis seperti apa yang sudah dia susun di depan kelas Begitu keliling-keliling Ada salah satu murid yang gambarnya lumayan bagus Terus Pak Kang nyamperin deh tuh murid dan bilang kalau gambarnya tuh bagus Tiba-tiba ada murid yang baru datang nih Main nyelonong aja Pas disamperin Pak Kang kaget Eh kok nih anak wajahnya bonyok Karena gak enak hati buat nanya langsung Dia pun nanya ke Pak Bohyung Guru paling senior di sekolah itu Pak Bohyung bilang Nama anak itu Minso Dia kayak gitu karena depresi Adik satu-satunya baru saja meninggal ke tabar kereta Ternyata anak kecil yang bunuh diri di awal scene Adalah adiknya Minso Terus Pak Kang juga cerita Kalau gak cuma Minso aja yang kayak gitu Tapi anak-anak yang lain juga Kayak gak ada semangat buat hidup gitu loh Karena gak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan Pak Kang kemudian nyari tuh data-data mengenai anak-anak yang dirasa aneh tadi Ketemu lah Seperti Minso Ayahnya tuh cacat mental Dan ibunya gak tau hilang kemana Terus Yundo Dia tuh seorang anak nyatim piatu Dan yang terakhir Jin Yuri Dia mengalami cacat mental Dan mentalnya itu seperti usia 8 tahun Nah setelah mengetahui background ketiga murid tersebut Pak Kang pun akhirnya pulang Saat lagi nurunin tangga Dia denger sesuatu kayak orang lagi menjerit gitu Karena penasaran Disamperin lah tuh sumber suaranya Saat disamperin Suaranya hilang Kemudian Pak Kang dikagetkan dengan kedatangan satpam yang lagi keliling nih Terus dia bilang Ngapain disini pak Bukannya pulang malah masuk ke WC cewek lagi Besoknya setelah selesai ngajar Pas mau masuk ruang guru Pak Kang ngeliat Minso Lagi dipukulin habis-habisan nih sama Pak Bohyung Nih orang guru apa preman ya Murid sendiri kok dihajar Dan parahnya Guru-guru yang ada disitu tuh kayak Ngeberan gitu anjir Kayak gak ada apa-apa Pak Kang yang liat tuh kejadian Juga gak bisa ngapa-ngapain Terus setelah dihajar Minso pun pergi Pas mau pulang juga Dia gak sengaja ngeliat Yuri Lagi duduk-duduk nih Di depan janela kamarnya Dipanggil-panggil gak denger tuh anak Karena khawatir Akhirnya Pak Kang buru-buru ke atas Terus tuh buat nurunin dia Dari jendela Pas diturunin Yuri kayaknya ketakutan gitu Sama Pak Kang Gak tau deh kenapa Terus pas mau balik Tiba-tiba Yuri narik bajunya Pak Kang Kayaknya Yuri mau nunjukin sesuatu ke dia Dan bener aja Pak Kang dibawa ke suatu ruangan di lantai bawah Pak Kang yang penasaran Kemudian mencoba masuk ke ruangan Eh ternyata di dalam ada Yundu Yang kepalanya lagi dicemplungin Sama si penanggung jawab asrama Pak Kang kaget dong Terus ditariknya lah si Yundo Disitu Pak Kang marah-marah sama atu cewek Karena kondisi Yundo yang lemah Dia pun jatuh pingsan Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Sama Pak Kang Dia juga menghubungi Yujin Untuk mendampingi Yundo Selama di rumah sakit Setelah beberapa hari dirawat Terungkaplah beberapa fakta Yang membuat Pak Kang begitu terkejut mendengarnya Fakta pertama Yundo adalah korban pelecehan seksual Yang dilakukan oleh kepala sekolahnya sendiri Fakta kedua Pelaku pelecehan seksual Tidak hanya dilakukan kepala sekolah Tapi juga dilakukan oleh kepala admin dan Pak Guru Bohyung Parahnya Pak Guru Bohyung juga melakukannya sama anak laki-laki Dan fakta yang ketiga Si penjaga asrama merupakan adik angka dari kepala sekolah Sekaligus mereka berdua juga merupakan sepasang kekasih Anjay, anjay Mendengar itu Pak Kang langsung kepikiran buat lapor polisi nih Tapi ternyata kasus ini tuh udah sampai ke polisi Tapi malah dikembalikan Karena si kepala sekolah nyogok tuh polisi buat otuk mulut Nah, sebagai hukumannya karena kasus ini udah nyampe ke polisi Anak-anak itu pun dipukulin habis-habisan deh Jadi intinya polisi juga ikut terlibat dalam kasus ini Kejam bos, bos Akhirnya Pak Kang sama Yujin Inisiatif untuk bikin sebuah video bukti Yang mana anak-anak ini ngomong di depan kamera Untuk menceritakan semuanya Ketika Yundo cerita Di belakangnya juga ada Yuri Kaget karena ternyata Yuri juga mengalami pelecehan seksual yang sama Dengan kepala sekolah juga Bedanya, Yuri dijelacehkan di orang kepala sekolah Yang mana ada CCTV-nya Kesokan harinya, Yujin berkeliling ke lembaga-lembaga pemerintahan Yang sekiranya bisa membantu kasus yang menimpa anak-anak tersebut Tapi hasilnya tuh nihil Semua lembaga mulai dari dinas pendidikan, kantor balai kota, hingga kantor polisi pun Semuanya saling oper-operan dengan alasan bukan tanggung jawab kami Pas mau pulang, Yujin ditelepon sama temennya Kalau ada stasiun TV swasta Ingin meliput kesaksian anak-anak tersebut Untuk ditayangkan secara nasional Scene berganti ke Pak Bowyung Yang lagi mukulin Minso habis-habisan Di ruang kepala sekolah Di situ juga ada kepala sekolah Sama kepala admin Yang ngeberan Minso dipukulin Bener-bener gak ada otak nih mereka berdua Terus Pak Bowyung nanya Yundo sama Yuri kemana? Kok gak masuk sekolah? Ya orang bisu gimana mau jawab coba? Parah, parah Pas lagi mukul-mukul nih Ternyata di luar ada Pak Kang yang mau masuk Dari luar dia tuh dengar Kalau di dalam lagi ada baku hantam Dia gak berani masuk Begitu mereka keluar Pak Kang kaget Ternyata yang baku hantam itu Mereka berdua Dan Pak Kang ngeliat langsung tuh Wajah Minso yang babak belur habis dipukulin Karena udah gak tahan ngeliat muridnya disiksa Pak Kang kemudian mukul tuh kepala Pak Bowyung Sama pot bunga yang lagi dia bawa Malamnya Minso diminta untuk memberikan kesaksian Atas apa yang menimpa dirinya Kesaksian Minso tersebut Akan ditayangkan secara langsung Di seluruh TV nasional Sehingga semua orang bisa melihat kekejaman yang menimpa dirinya Disitu Minso cerita Kalau dia dan adiknya adalah korban pelecehan seksual dari Pak Bowyung Dan dari situ juga Kita tahu penyebab adiknya Minso bunuh diri Respon dari tayangan tersebut memban kepala sekolah Kepala admin dan Pak Bowyung ditangkap nih sama polisi Setelah melihat tayangan itu Saya kira polisi mau berpihak nih sama tuh anak-anak Eh ternyata salah Penangkapan itu hanyalah sebuah formalitas saja Akhirnya kasus tersebut disidangkan Pada sidang hari pertama Dihadiri oleh banyak orang Ada yang pro sama kepala sekolah Dan ada juga yang pro sama anak-anak Ketika sidang dimulai Kepala sekolah pun memberikan kesaksian Dan menceritakan kebaikan-kebaikan Yang selama ini telah ia lakukan Selama sidang berlangsung Pendukung anak-anak yang mayoritasnya adalah tunarungu semua Mereka protes Mereka gak bisa dengar tuh omongan kepala sekolah Terus Eugene minta hakim buat nyediain perjamah gitu Supaya orang-orang itu paham sama omongan si kepala sekolah Namun saran Eugene ditolak sama hakim Malahan dia diusur dari ruang sidang Sidang pun kemudian dilanjutkan Dengan mendatangkan Satpam dan dokter kandungan Mereka diminta untuk memberikan kesaksian di depan hakim Namun mereka berdua kelihatan banget nih Memihak ke si kepala sekolah Bahkan mereka berdua malah memberikan kesaksian palsu Selama pesidangan Sidang terancam dihentikan Karena masing-masing wali dari Yuri dan Minso Menerima tawaran damai dari pihak lawan Pihak lawan ngasih nominal uang yang sangat banyak Sehingga pihak keluarga mereka yang emang bener-bener berasal dari orang yang tidak mampu Akhirnya memaafkan begitu aja Minso yang tadinya dijadwalkan untuk bersaksi di sidang berikutnya Dinyatakan gak jadi bersaksi karena neneknya setuju damai karena sejumlah uang Karena pihak lawan tahu kalau yang tersisanya Yundo seorang Kemudian mereka menghubungi Pak Kang nih lewat profesornya Disitu profesornya tuh nelfon ngajak ketemu gitu Terus pas ketemu ternyata gak hanya profesor aja yang datang Ada pengacara dari pihak lawan juga Disitu mereka terang-terangan nih minta Pak Kang untuk damai dalam kasusnya Yundo Dan ngasih uang yang banyak banget buat damai Tidak hanya uang mereka juga akan menjamin pendidikan Yundo sampai kuliah Terus Pak Kang juga akan mengajar dengan status karyawan tetap Melihat uang yang banyak di depan mata dan penawaran-penawaran yang diberikan Batin Pak Kang berontak gitu loh Disamping dia juga lagi butuh duit buat keluarganya Tapi disisi lain juga anak yang tak berdaya yang harus dia tolong Namun pada akhirnya Pak Kang menolak tawaran tersebut dan tetap melanjutkan kasusnya Yundo Keesokannya sidang tetap dilanjutkan dengan mendatangkan Yundo sebagai saksi Disitu Yundo diminta untuk menunjukkan mana dari mereka berdua menjabat sebagai kepala sekolah Karena dari kasusnya Yundo dilecehkan oleh kepala sekolah Sehingga hakim meminta mana dari mereka berdua sebagai kepala sekolah Yundo pun bisa membuktikannya dengan jelas Setelah berhasil membuktikan Sidang hari itu pun selesai dan dilanjutkan di hari berikutnya Singkat cerita di hari terakhir persidangan Hakim menyampaikan dengan skala pertimbangan Bahwa kepala sekolah dan kepala admin dihukum 6 bulan penjara dan 1 tahun masa percobaan Sedangkan Pak Bohyung dihukum 8 bulan penjara dengan 2 tahun masa percobaan Setelah mendengar keputusan tersebut Pak Kim dan kawan-kawan terdiam Dia curiga kalau hakim dan pengacaranya juga disuap selama sidang berlangsung Min So yang sangat terguncang Akhirnya pergi dari rumah Yoo Jin Dan mencari Pak Bohyung untuk balas dendam Akhirnya mereka berdua tewas tertambah kereta api bersamaan Di akhir cerita Yoo Jin dan yang lain masih berusaha untuk naik banding pada kasus tersebut Mereka melakukan demo di depan kantor kejaksaan Untuk memprotes bahwa hukuman yang hakim berikan dinilai terlalu ringan Karena suara mereka gak didengar Demo itu pun berakhir icu Yang membuat kepolisian menembakkan water cannon kepada para demonstran Hingga tahun 2011 Para pelaku kembali mendapatkan jabatan mereka Dan kasus tersebut Sepenuhnya berakhir Dan film pun tamat Nah Itulah dia alur cerita film Silent Semanjang film berlangsung Penonton disuguhkan Satu demi satu Kenyataan kelamnya dunia hukum Terang-terangan Dan kita diajak menjadi saksi bagaimana Pak Kang dan Yoo Jin harus berjuang menghadapi berbagai pihak dalam berbagai tekanan Mulai dari dinas pendidikan Pihak kepolisian Hingga jaringan penegak hukum pun diceritakan begitu korup dan menyebalkan Belum lagi pihak sekolah yang mencoba membungkam pihak korban dengan imbalan uang Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini Dan sampai jumpa di film selanjutnya ya Dadah